RCTI kembali menayangkan program penghargaan bergengsi Tanah Air. Kali ini apresiasi diperuntukkan bagi musisi dan para penikmat musik di Indonesia bertajuk Indonesian Music Awards atau IMA 2021. Acara penghargaan yang digelar pertama kalinya ini merupakan kerjasama RCTI dengan Langit Musik. RCTI berkolaborasi dengan Langit Musik Digital Streaming Tanah Air menggelar ajang Indonesia Music Awards 2021. Penghargaan diberikan kepada 12 nominasi sebagai bentuk apresiasi dan untuk memotivasi musisi Indonesia untuk terus melahirkan karya terbaiknya. Acara yang untuk pertama kalinya digelar ini turut dihadiri oleh eksekutif chairman MNC Group Haritanu Sudibyo, Lo Keng Hong, investor saham, serta seluruh jajaran direksi MNC Group. Di sini sebetulnya pertama kali kita bikin. Ini untuk tahun pertama dan di tahun pertama ini memang kita bekerjasama dengan Langit Musik. Kenapa saya harus mention itu? Karena sebetulnya data yang dikeluarkan mengenai bagaimana nominasi dihasilkan, kemudian kategori-kategorinya, itu berdasarkan filteran dari datanya Langit Musik. Sehingga malam ini adalah malam pertama Langit Musik, apa, Indonesian Music Awards diselenggarakan. Malam Puncak Indonesia Music Award 2021 sukses digelar dengan penampilan musisi-musisi ternama Tanah Air. Ajang bergengsi ini juga disiarkan secara langsung dari studio RCTI Plus Jakarta. Tim Liputan Ainews melaporkan.